Intro Sidang jamaah solat jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila seorang muslim ditanya pertanyaan kepadanya mau gak kau dirahmati Allah Elokkah kira-kira nama seifu wangi kamu mau disayang Allah Pasti jawabannya mau Tidak peduli dia bajingan atau dia soleh taat beribadah atau dia munafik Tanya mau gak disayang Allah Pasti jawabannya mau Tapi masalahnya apakah semua yang mau disayang Allah otomatis langsung mendapat kasih sayang Allah Tentu jawabannya tidak Contoh Terbuka pendaptaran pegawai negeri sipil Semua yang merasa mau jadi pegawai mendaftar Dengan memenuhi syarat-syarat tertentu Berkasnya dipenuhi dokumennya Apakah semua yang mendaftar itu otomatis langsung diterima pegawai Tentu tidak Ada syaratnya kau dinyatakan lulus Kalau syarat-syaratnya dinyatakan lulus Maka kau jadi pegawai Tapi biar kau mendaftar dokumenmu lengkap Tapi ada faktor satu yang tidak memenuhi syarat Kau tidak dinyatakan lulus Begitu dengan kasih sayang Allah Semua umat mau mendapat kasih sayang Allah Yang kita sebut rahmat Allah Tapi tidak semua langsung mendapat rahmat Pertanyaannya Apa syaratnya? Agar mendapat rahmat dari Allah Ada syaratnya Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 118 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Innal ladhina amanu Walladhina hajaru Wajahadu pisabilillahi Ula'ika yarjuna rahmatullahi Wallahu ghafur rahim Dalam ayat ini Allah menginformasikan Kalau kau mendapat syarat dari saya Dari Allah Tiga syaratnya Telumi pak syaratnya Tiga saja syaratnya Lebih susah jadi polisi Lebih susah jadi tentara Lebih susah jadi bupati Tiga saja syaratnya Apa ketiga itu? Yang pertama kata Allah Innal ladhina amanu Matepak kaloripuangeh Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beriman kepada Allah Biasanya kalau cerita iman Anak muda langsung Eh, kalau iman ustaz Saya beriman kepada Allah Tapi bos Mengaku beriman gampang Tapi yang susah Diakui sebagai Orang beriman Contoh Bapak kenal Jokowi Kenal Saya gampang mengaku Kau tahu Jokowi? Iya Sepupu ke itu Bapaknya dengan bapakku Saudara Saya sepupu satu kali Dicek ke pak Jokowi Pak Jokowi katanya Sepupu kau dasat Eh, siapa dasat? Namanya saja baru ku dengar Begitu juga mengaku Beriman kepada Allah Gampang mengaku Beriman kepada Allah Tapi yang sulit Diakui oleh Allah Sebagai orang beriman Di akhirat nanti Berapa banyak Berkata kepada Allah Ya Allah Saya beriman Kepadamu Eh puang Matepak kaloripu puang Allah berfirman Kalau kau beriman Kenapa paling selalu Kau terlambat Selama Jumat Kalau kau beriman Kepadaku Kenapa Tiap Jumat kau selalu Terlambat Kalau pejabat terlambat Anggota DPR Bupati Pengusaha terlambat Mungkin banyak urusan Banyak orang Masyarakat Nalayani Kau pengangguran Jako Terlambat kau lagi Salat Jumat Apa alasanmu Hedepan Allah Puncak beriman Kepada Allah Apa puncak iman Matepelir puang Sarat utamanya Aqimis sholat Tetongan isampajang Demi Allah Bapak mengaku Beriman kepada Allah Tapi tidak sholat Kalian kafir Di hadapan Allah Bahkan Nabi jelaskan Batas antara Kekafiran Dengan keislamanmu Sholat Kalian tidak sholat Kalian kafir Bahkan Imam Sapi Menjelaskan dalam kitabnya Kalau dia Islam Sengaja meninggalkan sholat Kau ingatkan sholat Tapi tetap tidak mau Kata Imam Sapi'i Haram jenasahnya Kau sholati Kalau mati Maka saudaraku Apa alasan Tidak mau sholat Puasa Satu bulan Orang lapar pak Haji Perlu puluhan juta Satu minggu Satu bulan Ditinggalkan keluarga Sakat Perlu modal Sholat Tidak ada Susahnya sholat Saya tidak tahu Bacaan sholat Ustaz Walatai asumir Rawkhillah Kata Allah Jangan kau putus asa Ajakmu peturennu Datang sholat Jama'at di masjid Al-Fala ini Diam kau saja Imam bacanya Wakiliku sama imam Diam saja Tidak ku tahu Tahayat Ustaz Tidak ku tahu Baca doa ruku Tidak saya tahu Baca doa ibtita Diam saja Imam wakili Bacaannya Selesai Saya tidak bisa berdiri Ustaz Duduk Saya sibuk Ustaz Di atas pesawat Masuk waktu dua Maghrib Isa Allah kasih keringanan Jama'at kau sholatmu Saya perjalanan Ustaz Dari Batu Licin Ke Banjar Masin Delapan jam perjalanan Buru-buru Tidak mau singgah Boleh jama'at sholat Duhur asar gabung Bukan cuma digabung Boleh diringkas Duhur dua Asar dua Selesai Tapi mobil tidak singgah Sholat di atas mobil Tidak perlu menghadap kiblat Maka orang yang tidak Sholat Sesungguhnya Buka Al-Fat Ayat 29 Muhammad Rasulullah Tanda umat Muhammad Kalau mereka merasa berislam Beriman kepada Allah Rukaan sujada Kamu lihat mereka ruku dan sujud Maka saudaraku Kalau ada di antara kita Kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia Kenapa hidup saya sangat sulit Kenapa masalah tidak mau berhenti dalam hidup saya Jangan cari kambing hitam Lebih baik periksa sholatmu Pak Kalau orang kaya tidak sholat Pejabat tidak sholat Selebriti tidak sholat Masih ada harapan pak Dibilang tahu banyak uangnya Pejabat ih Dengan jabatannya semua orang bisa diperintah Selebriti terkenal kemana-mana Orang senang sama dia Meskipun di akhirat nanti Masuk dia sengsara Tapi lino nak runtuh nih pak Dunia dia sudah dapat Tapi kalau pengangguran Kau teman miskin Rumah kontrak-kontrak Kehujanan Kebanjiran Jelek mukamu Tidak ada kenalkan Tidak sembahyang kau lagi Agamu runtuh Sholatnya cuma hari Jumat Paling terlambat datang Paling cepat pulang Hotbaran tidur Mau masuk sorga Nenekmu punya kunci Gimana ceritanya Coba lihat yang selalu terlambat Sholat Jumat Hapal mukanya Itu juga itu yang minggu lalu terlambat Coba lihat itu mukanya yang selalu terlambat Itu juga minggu lalu Apa susahnya saudaraku Kau tinggallah sejenak Selasai sholat Jumat Kau tinggal berdoa lima menit Minta kau kepertolongan Allah Ya Allah capek Saya sudah merantau dari Tanah Bugis Merantau dari Jawa Sudah 30 tahun saya disini Hidup saya susah Ya Allah Bagaimana saya mau buka Harga diri Islam Bagaimana saya membahagiakan orang tuaku Kalau saya miskin terus Buka rejekiku Allah kabulkan pada hari itu Kecil ini dunia Tapi bagaimana Allah Mau menolong kita Kalau sholat aja malas Ada orang biasa diceritakan Sholat apa Satu Orang yang mau mendapat rahmat Allah Mereka beriman kepada Allah Dan puncak keimanan itu adalah Mereka mendirikan sholat Yang kedua Kalau mau mendapat rahmat Allah Mereka berhijrah Apa itu hijrah Ustaz Hijrah dalam arti Konsep sejarah Islam Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah Itu sekali saja terjadi Tapi hijrah dalam arti Pindah menuju yang jauh lebih baik Setiap saat boleh kita lakukan Kalau hijrah Anak muda milenial bilang taubat Kalau kita orang dulu tahun 70-80-90 Taubat namanya Kalau anak milenial Hijrah Saudara aku adik-adik Yang berhijrah Hijrah itu bukan sekedar Pilihara jenggot Hijrah itu bukan sekedar Celanamu jingkrang Hijrah itu bukan sekedar Kau bicara Arab setengah-setengah Afwan Jasakallah Kaifahalub yaukhtih Bukan sekedar itu Biar kau hijrah Tapi kau sombong Kau merasa hitam jidatmu Gara-gara sholat Kau rajin puasa Senin Kamis Tapi kau suka mengkafir-kafirkan Sesamamu Muslim Kamu tidak baik dihadapan Allah Adakah anak-anak baru belajar Agama tiga bulan Itu pun melalui Youtube Kultum-kultum di Instagram Tak sia bid'ah Barasanji bid'ah Baca yasin di kuburan sesat Kesombongan Orang yang hijrah itu lembut hatinya Orang yang hijrah itu memahami perbedaan pendapat Dan orang yang hijrah itu tidak senang Mengusik-usik apalagi sampai memutuskan tali persaudaraan Hijrah sesungguhnya bertobat Tapi bagaimana saya mau bertobat Besar dosaku Datanglah anak muda kepada Nabi Ya Rasulullah saya pendosa Saya pemaksiat Semua dosa aku lakukan Ya Rasulullah Nabi bersabda Tobat kau Tapi saya ulang lagi ya Rasul Tobat kau lagi Tapi ku ulang lagi ya Rasul Tobat kau lagi Lalu anak muda berkata Kalau begitu ya Rasulullah Banyak dosaku Besar dosaku Nabi lalu tersenyum dan bersabda Anak muda Dosamu besar Ampunan Allah Jauh lebih besar Bahkan dalam hadis Nabi katakan Kau datang membawa dosa Dalam hadis kutsi Allah jelaskan Kau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi Jangan kau putus asa Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu Siaga toyo itu dosamu Malopoh papak dan pengeku Yang jadi masalah bukan dosa Yang jadi masalah mau gak kita bertobat Dan tinggalkan Tobat itu bukan sekedar umur tua Biasanya kalau kita bicara tobat Anak muda bilang tua Apa kau mau apa kau mati Berapa kau bertobat Iya kalau kau sempat tua bos Kalau nak kena kau covid Serangan jantung mati mendadak Nggak sempat kau tobat Kalau kau tobat malam ini Ada jaminan diampuni tobatmu Diampuni dosamu Kalau kau tunda-tunda tobatmu Apa kau yakin masih hidup Tobatlah Minta pertolongan ampun kepada Allah Caranya apa Satu Menyesal Dua Mengakui Tiga Tidak mengulang Empat Ganti kebaikan Lima Kalau berkaitan dosa sama manusia Tetanggamu Pegawainmu Bosmu Eh minta maaf kau sama itu orang Kalau berkaitan dengan barang kata Allah Kalau bapak berdosa sama saya Minta maaf Mengakui Tidak mengulang Ganti kebaikan Yang paling penting Barangku yang kau ambil Kas kembali Di akhirat nanti Ketika Ya Allah ampuni saya Maka dia puang Urus dulu dosamu sama dasat Selesai pak kau sama itu Baru kau datang sama saya Yang ketiga Sarat mendapat rahmat dari Allah Inna alladhina amanu Walladhina hajaru Wajahadu pisabilillah Berjihad di jalan agama Allah Adik-adikku yang baru belajar agama Jihad itu bukan sekedar perang Jihad itu bukan sekedar Mengangkat parang Pistol Tidak itu jihad zaman dulu Seperti ada Belanda Jihad kita sekarang Apa? Pengendalian hawa nafsu Jihad kita sekarang yang terbesar adalah Mengendalikan ego dan Kepentingan pribadi kita Itulah jihad Jihad ada dua caranya Amwal anfus Harta dengan jiwa Orang kaya Keluarga besar Pembangun masjid ini Jihadnya apa? Eh sebinggian kok masjid Itu jihadnya Ilmuwan alim ulama Apa jihadnya? Sebarkan ilmu Amalkan Da'wakan ilmumu Itu jihadnya Kalian anak muda Punya tenaga Jihadmu adalah tenaga Bara bapak-bapak polisi Tentara Jihadnya adalah Ciptakan keadilan Dan keamanan masyarakat Itu jihadnya Jihad tidak selalu Dalam arti perang Jihad Suatu kali Selesai perang badar Nabi lalu bersabda Baru saja kita pulang dari perang Kecil Akan menuju Perang yang lebih besar Sahabat kaget semua Ya Rasulullah Masih adakah perang yang lebih besar dari ini? Kata Nabi Ya apa itu? Pengendalian hawa nafsu Silah Jumat yang saya muliakan Beriman kepada Allah Bertaubat Dan berja'ah Berjihad Pisabililah Anwal Anfuls Harta dengan jiwa kita Ula'ika yarjuna rahmatallahi Itulah yang kata Allah Betul-betul aku rahmati Dan bonusnya Setelah dirahmati Aku ampuni Segala dosa-dosanya Mudah-mudahan Jumat kali ini Menjadi evaluasi buat kita Untuk memperbaiki iman kita Meningkatkan Daya ta'wad kita Daya ta'wad kita Kemudian melengkapinya Dengan berjihad Melalui kemampuan kita masing-masing Barakallahu liwalakum wa'iza'izil mu'minin Innahu huwal ghafurur rahi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya